Dincari di jalan dia ketemu Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Tentunya dalam rakanan acara IABS News Yang dimana seperti episode-episode sebelumnya Kita selalu menyampaikan informasi-informasi terkini Mengenai update ataupun berita-berita terbaru Yang ada di lingkungan IABS Baik, di episode kali ini seperti biasa Kita telah menyiapkan 3 berita Berita pertama itu ada kegiatan Ataupun suasana saat diantara azan dan ikomah Mungkin ada yang kepo nih Kira-kira santri itu ngapain ya diantara azan dan ikomah Apakah cuma diam aja atau ngobrol Nah jawabannya belum tentu benar ya pemirsa Karena yang bisa kita lihat setelah ini Kan kami tampilkan kegiatan mereka diantara azan dan ikomah Untuk di unit SMA Lalu berita kedua itu ada Pengembangan keterampilan melalui eskul panahan Di SMP Putra Masya Allah Jadi ada eskul panahan di SMP Putra Itu kulitnya kedua Dan ketiga itu ada Eskul badminton Yang dilaksanakan di SMP Putra Juga pemirsa Jadi pertama Itu adalah suasana Diantara azan dan ikomah Di unit SMA Putra Lalu kedua itu ada Eskul panahan Untuk pengambilan nilai ya Di SMP Putra Dan juga yang terakhir Itu Eskul badminton Di SMP Putra Akhir-akhir seperti apa ketiga berita yang akan kami tampilkan Saat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami di ABS TV Dan kami dari studio mengucapkan Selamat menonton! Bismillah Heningnya langit disertai berkumandangnya azan Menjadi momen yang penuh berkah di SMA Ibn Hajar Para santri langsung merespon dengan penuh semangat Mengisi waktu antara azan dan ikomah Dengan kegiatan bermanfaat Beberapa santri terlihat sibuk melaksanakan salat sunnah kobliyah Menunjukkan kesungguhan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Azawajal Sementara itu Sebagian yang lain memilih membaca dan memorajah Al-Quran Menambah keberkahan ruang masjid Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Inilah gambar suasana masjid di SMA Ibn Hajar Dimana santri-santriya tidak hanya diberikan pendidikan akademi saja Tetapi juga terdidik dengan nilai-nilai tarbiah Mereka bukan hanya sekedar menjalankan ibadah secara rutin Tetapi juga menghayati Dan memahami makna dari setiap gerakan salat dan tilawah Al-Quran Pendidikan tarbiah yang ditanamkan di SMA Ibn Hajar Boring School Bertujuan agar para santri yang dihasilkan Tidak hanya memiliki kecerdasan akademis saja Tetapi juga paham dengan nilai tarbiah yang diajarkan Diharapkan semangat dan ketaatan yang mereka tunjukkan di masjid ini Akan terus melekat dalam diri mereka sehingga Kelak menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih semangat Dalam menghidupkan serta menjalankan ibadah Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Barakallahu Fikm Baik itunya pemirsa Yabez TV Berita pertama pada episode kali ini mengenai suasana Di antara azan dan ikhomah di masjid SMA Ibn Hajar Masya Allah bisa kita lihat Siswa tidak hanya diam saja Ataupun dibiarkan begitu saja mengobrol Ataupun yang lain sebagainya Tetapi siswa diarahkan untuk membaca Al-Quran Memuraja hafalan mereka Atau bahkan mempersiapkan untuk setoran baru ya Di halakos setelah sholat tersebut Masya Allah Mungkin ada juga yang mereka datang masjid Untuk sholat tahiyatul masjid Terlalu melanjutkan dengan baca Al-Quran Berzikir dan berdoa Tidak diisi dengan hal-hal yang sia-sia Seperti mengobrol atau bongong saja Atau yang lain sebagainya Tetapi Masya Allah para musyirif pun Dengan sigap untuk selalu mengingatkan mereka Dalam melakukan kebaikan Seperti berfikir berdoa Ataupun membaca Al-Quran Yang dimana Ini menjadi nilai plus bagi para santri Karena senantiasa Berada di lingkungan yang insya Allah Baik pemirsa Dan juga dioasi Setiap individu Oleh para musyirif Ataupun para guru Baik Kita langsung saja Beralih ke berita kedua Pada episode kali ini Mengenai Eskul Panahan Lebih tepatnya pengambilan nilai Yang diadakan di SMP Putra Kira-kira seperti apa Liputan untuk Berita kedua pada episode kali ini Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami di HBS TV Dan kami dari studio mengucapkan Selamat menyaksikan Bismillah Hari itu Lapangan olahraga SMP Putra Menjadi saksi kegiatan ekstra kurikuler panahan Yang diikuti oleh siswa-siswa kelas 7 hingga kelas 9 Pukul 13.00 hingga 14.30 Para siswa berkumpul di lapangan di HBS Untuk mengasah keterampilan mereka Dalam melaksanakan sunnah rosul Yaitu memanah Eskul Panahan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan teknik para siswa Dengan fokus pada teknik utama Mereka diajarkan tentang posisi stand yang benar Cara memegang busur dengan gripping dan hooking yang tepat Serta langkah-langkah setup Seperti mengangkat busur Dan memasang anak panah dengan baik Setiap tahapan dilakukan dengan seksama Mulai dari knocking Menarik string dengan draw length yang tepat Hingga menahan tali string dengan tangan kanan sebagai anchor Aiming juga menjadi aspek penting Dimana para siswa diajarkan untuk membidik target yang ditempatkan pada jarak 10 hingga 18 meter Pengambilan nilai dalam kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir Tetapi juga pada kemampuan teknis dan fisik setiap para siswa Dengan ketelitian dalam setiap gerakan Diharapkan mereka dapat menguasai teknik memanah dengan baik dan benar Kegiatan ini bukan hanya sekedar olahraga Namun juga sebagai sarana pembelajaran yang mendalam Mengenai keahlian yang diajarkan secara khusus kepada siswa kelas 7 hingga kelas 9 SMP Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Baik itu dia pemirsa Yabiz TV berita kedua pada episode kali ini mengenai eskul panahan yang diadakan di SMP Putra Yang dimana bisa kita lihat tentunya masya Allah para siswa sebelum bersiap untuk pengambilan nilai Mereka tentunya pemanasan ya Untuk meregangkan otot-otot mereka supaya tidak tegang saat memanah nanti Karena takutnya jika memanah karena menggunakan kekuatan yang lumayan besar Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang memang perlu dihindari masya Allah Di sini juga para coach ya Ataupun sang perhati tentunya mengawasi dengan sangat teliti di setiap individu para siswa tersebut Jadi kalau memang ada yang tidak bisa untuk melakukan pemanasan Seperti yang tadi bisa kita lihat ada play ataupun yang lain sebagainya Jika memang tidak dirasa kuat untuk melakukannya maka tidak mengapa Tetapi juga tidak memaksakan juga ya pemisah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Dan juga saat pengambilan nilai dimulai Para coach juga tentunya memperhatikan setiap aspek yang mereka lakukan Baik dari grippingnya ataupun seperti yang tadi jelaskan di liputan Anchor dan lain-lain teknik dan juga ketepatan saat menembakkan anak-anak tersebut Ke target yang telah disiapkan Dan juga Masya Allah juga ini menjadi nilai beras di SMP ataupun SMA Ibn Hajar Karena memang ada eskul yang olahraga itu disunakan oleh Rasulullah Rasulullah SAW itu memanak Masya Allah Semoga para siswa dimudahkan dan juga selalu semangat ya dalam meningkatkan skill-skill mereka Baik kita langsung saja beralih ke berita ketiga pada episode kali ini ataupun berita terakhir Yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Yaitu datang dari SMP Putra mengenai eskul badminton Nah kira-kira seperti apa nih? Eskul badminton yang meledakan di SMP Putra Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBES TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, lapangan badminton di IHBES menjadi saksi kegiatan eskul badminton yang diikuti oleh siswa-siswa kelas 7 hingga kelas 9 yang mau ikut saja Mulai pukul 13.00 hingga selesai Lapangan dipenuhi dengan semangat para siswa yang berusaha mengasah keterampilan mereka di bidang badminton Sesi latihan dimulai dengan arahan yang cermat dari sang pelatih Siswa-siswa diberikan petunjuk dan bimbingan tentang teknik dan taktik bermain badminton Antusiasme para siswa terpancar dari setiap gerakan dan usaha mereka dalam mengikuti setiap arahan pelatih Latihan tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis saja Tetapi juga melibatkan pertandingan secara langsung Para siswa diajak untuk bertanding dalam tim 2 vs 2 Menciptakan suasana persaingan yang sehat diantara mereka Yang menarik, sang pelatih pun juga ikut terlibat dalam pertandingan Membuat para siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik Pertandingan berjalan dengan sangat sengit Dirinya sorakan dan semangat dari teman-teman setim Kegiatan eskul badminton di SMP Putra Tidak hanya menjadi sarana untuk mengasah keterampilan bermain badminton saja Tetapi juga untuk memupuk semangat kerjasama, persaingan yang sehat, dan keberanian dalam menghadapi tantangan Terutama ketika berhadapan langsung dengan sang pelatih Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Baik, itu dia teman-teman ya BSTV mengenai episode terakhir Lebih tepatnya liputan terakhir di episode kali ini Yaitu berita tentang eskul badminton yang dilaksanakan di SMP Putra Masya Allah bisa kita lihat Saya waktu liputan pun merasa wah Masya Allah, sang pelatih pun ikut terjun untuk tanding langsung melawan santrinya Dan memang ini pastinya membuat sang santri pun merasa lebih tertantam Untuk menunjukkan skill terbaik mereka di hadapan sang guru Karena pastinya ingin membanggakan sang guru Karena mereka telah menyerap ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh sang pelatih tersebut Masya Allah Di sini juga kita bisa lihat keceriaan dan juga suara ramai ya Dari para tim, kedua tim Dalam mengikuti pertandingan tersebut Pertandingannya juga bukan pertandingan yang serius sih Pemirsa, tetapi juga ini memang untuk latihan saja Dan sang coach ataupun sang pelatih juga menemani mereka dalam sisi latihan mereka Tentunya diarahkan bagaimana cara memegang raket yang benar Cara smash ataupun cara menahan dan lain sebagainya Insya Allah Baik, mungkin itu dia ketiga berita di episode kali ini Dan ya Insya Allah kita juga akan senantiasa update di episode-episode berikutnya Saya izin sebagai presenter pada kesempatan kali ini Mohon izin, pamit tundur diri Dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan Dan kebenaran hanya milik Allah Aizha Wajil semata Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di IHBS TV Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share Dan juga komen di kolom komentar bawah ini Dan juga jangan lupa juga untuk follow di seluruh platform sosial media kita Baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama IHBS News Baik, mungkin sekian ya Saya menguakili seluruh tim TV ataupun tim kreatif IHBS Kami mengucapkan jazakumullah khairan Wabarakatuhikum Kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya